Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-temanku semuanya berjumpa kembali dengan Wah News Daddy dimana pada kesempatan kali ini kita seperti biasa sedang melakukan penyerbukan bunga salak pondoh dan disini perkesempatan saya akan berbagi pengalaman tentunya seputar tanaman salak pondoh namun sebelum kita berlanjut untuk membahas pohon salak pondoh ini untuk kawan-kawan seperti biasa dengan cara like, komen, subscribe, and share dan pastinya jangan ketinggalan untuk bunyikan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Wahyu Sideri nah untuk teman-teman bisa dilihat dengan jelas ini pohon salak yang usianya ini sudah 10 tahun ini dan disini mengapa kok anak ini yang di bawah ini saya hidupkan disini saya mengambil dua manfaat diantaranya ini bisa untuk dilakukan pelindung saat penyerbukan nah disini saya akan ngasih contoh salah satu kegunaan ini daun anak salak yang kita biarkan hidup ya nah ini salah satu kegunaan ini bisa diambil seperti ini dan untuk dilakukan pelindungan pada bunga yang telah dilakukan penyerbukan contohnya seperti ini nah seperti itu ini sangat bagus kalau setelah melakukan penyerbukan dilakukan pelindungan memakai daun seperti ini nah itu salah satunya manfaatnya kawan dan langkah yang kedua yaitu ini dihidupkan saya akan ngasih contoh langsung ya nah ini misalkan disini ada pohon salak yang sudah tinggi intinya sudah tua ya nah seperti ini disini untuk melakukan langkah-langkah agar tentunya untuk jaga-jaga ya intinya apabila salak pondoh yang sudah tua ini sudah tidak produktif jadi disini saya mengambil langkah yaitu menghidupkan anak yang ada di bawah nah seperti ini ini contohnya karena kalau kita menghidupkan anak yang di bawah seperti ini nanti apabila tentunya ini pohon yang ini mau dibuang anak yang ini bisa tumbuh dengan bagus karena ini ada di tanah ya nah seperti itu ini adalah untuk jaga-jaga apabila nanti pohon salak yang sudah tua ini kita bisa menghidupkan pohon yang baru intinya seperti itu kawan setelah ini nanti tinggi banget usia paling besar itu 25 tahun mungkin akan terlalu tinggi jadi ini bisa dibuang dan yang ini bisa tumbuh kembali disini bisa dilihat dengan jelas ya kawan itu untuk anak-anak di suma pohon ini saya hidupkan tidak dibuang ya karena ini hanya untuk jaga-jaga apabila nanti pohonnya ini sudah tidak tumbuh lagi buahnya atau sudah terlalu tua kita bisa menghidupkan anaknya ini solusi yang sangat mudah sangat menjanjikan kawan nah seperti itu bisa dilihat anaknya itu yang tumbuh dari tanah itu saya hidupkan semua nah itu jadi untuk kawan-kawan kesempatan berbaginya pada pertemuan kali ini yaitu manfaat kita menghidupkan anak salak yang langsung tumbuh dari tanah ini untuk jaga-jaga apabila apa ini pohonnya ini sudah tua bisa dilihat kesana-kesana itu semuanya saya hidupkan nah itu nah untuk teman-teman pertemuan pada kesempatan kali ini sekian dulu mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat dan berguna untuk sobat tani dimanapun kalian berada terima kasih yang sudah mampir ke video ini salam tani salam santun salam sejahtera selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat selamat